Bismillahirrahmanirrahim Ada sebuah buku yang menurut saya sangat menarik Buku ini berjudul Asmal Husna for Success in Business and Life Yang ditulis oleh Dr. Muhammad Syafi Antonio M. Ece Buku ini menulis tentang Asmal Husna Nama-nama Allah yang baik Yang kemudian menjadi sebuah inspirasi Motivasi Dan kita diajarkan untuk Menduplikasi sifat Allah tersebut Walaupun sebenarnya tidak akan bisa Tapi disini seolah-olah buku ini mengajarkan Nama-nama Allah itu inspirasi Dan kita bisa Menduplikasi nama-nama Allah Kita coba lihat cek Misalnya Di nama pertama Nama Allah Ar-Rahim Beliau menyebutkan Bahwa Pesan Sosial ekonomi Sifat Ar-Rahman ini adalah Pertama Mengasihi sesama Bahwa kita Kepada sesama manusia Harus saling berkasih sayang Kita punya Maka Apa yang kita punya Kemudian menjadi wasilah Kebaikan kita Dengan Mendermakannya Memberikan itu kepada orang tersebut Bukan untuk orang tersebut Tapi memberi Untuk kita sendiri Artinya Apa yang kita berikan Adalah Untuk kita Nah gitu Kemudian juga Yang kedua adalah Terkait dengan Kepedulian sosial Bahwa Islam sangat Menganjurkan Sangat merekankan Bagaimana kita Mencintai Sesama muslim Terbukti Bahwa Banyak sekali hadis Tentang hal ini Layis al-mu'min Tidak disebut Orang beriman Yang sempurna Keimanannya Dia Dalam keadaan Kenyang Sedangkan Tetangganya Dalam keadaan Lapar Lapar yang sangat Itu Dari Ar-Rahman Ada Apa Teladan Untuk kita Duplikasi Pertama Kita harus Saling mengasih Ada sesama Dan kedua Kita peduli Sosial Next ya Kita coba lagi Lihat yang lainnya Misalnya Ada Asmal Husna Al-Kholik Ya Teman-teman Al-Kholik Pesan ekonomi Sosial ekonomi Sifat Al-Kholik Ini pertama Kata beliau Kita berupaya Untuk Selalu Berkarya Al-Kholik Artinya Maha Pencipta Kita Berupaya Untuk Berkarya Setiap hari Setiap saat Karya apa? Karya Yang bisa Kita Buat Karya Bukan Diasumsikan Sesuatu Yang sangat Luar biasa Tapi Tapi Meskipun Kecil Karya itu Yang penting Kita yang Menghasilkan Dan itu Bisa Menjadi Kontribusi Untuk Masyarakat Untuk Umat Untuk Agama Artinya Kita Semangat Untuk Produktif Kedua Pesan Pesan Dari Sifat Atau Nama Al-Kholik Ini Adalah Menciptakan Sesuatu Yang Baru Istilah Hanya Adalah Inovatif Dari Al-Kholik Ini Pesannya Kita Harus Jadi Orang Yang Mempunyai Inovasi Apa Itu Inovasi Sesuatu Yang Dihasilakan Dari Proses Berpikir Kreatif Artinya Gabungan Ketika Ada Inovasi Pasti Dia Berpikirnya Kreatif Karena Inovasi Dihasilkan Dari Pikiran Pikiran Kreatif Teman-teman Banyak Lagi Banyak Lagi Coba Cek Lagi Yang Lainnya Oke Misal Allah Itu Punya Sifat Al-Mu'min Maka Pesan Sosial Ekonominya Apa Pertama Kita Memberikan Rasa Aman Adanya Kita Harus Mengajarkan Keamanan Jangan Adanya Kita Masyarakat Rasah Dan Gelisah Wah Ayam Hilang Kambing Hilang Kerbau Hilang Isti Hilang Itu Pertama Kedua Adalah Berusaha Untuk Dapat Dipercaya Oleh Orang Lain Artinya Berusaha Menjadi Orang Yang Aman Orang Yang Aman Akan Menghadirkan Rasa Aman Itu Rekan Rekan Gitu Ya Oke Dan Banyak Lagi Yang Lainnya Teman-teman Bisa Nanti Cek Bukunya Ini Sangat Luar Biasa Buku Asma Husna For Sukses In Business And Life Demikian Terima kasih Mohon maaf Ini Menjadi Hal Yang Mudah-mudahan Kita Perhatikan Ya Di balik Nama Allah Itu Ternyata Ada Inspirasi Ada Pesan Sosial Dan Ekonomi Untuk Kita Semuanya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax